ini saya akan membagikan tips and trick game forza Horizon 5 ini kita bakal mendapatkan mobil yang ada di alcovent disini saya lagi ngerjain misi untuk mendapatkan mobil yang twin 10 road race with the drivata difficult set to unbeatable gimana tips and trick nya simak video dari saya yang pertama itu kita nyari ini guys nyari road racing balap road race balap jalanan sampai disini kalian langsung aja disini kalian masuk enter solo tapi jangan main yang disini guys jangan main yang ini jangan main yang ini kalian bikin di event lab create blueprint set up a new event kalian create disini set kalau aku karena aku menggunakan mobil Ferrari jadi aku memakainya ini modern supercar ya enter lagi kalau Ferrari ku S1 jadi aku pilihnya yang S1 nah disini kalian langsung ke event setting event setting enter nah ini kan ada nih difficult drivata difficulty ini kalian biarin aja yang perlu kalian setting itu cuma max number of drivata ini pembalap 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 yang ikut di event ini karena kita akan mengikuti event difficultnya yang unbeatable tarantaya sih kalian kosongkan aja offkan aja supaya apa biar kalian sendiri aja yang balakan terus karena di hall of fame tadi kalian butuhnya 10x rest ya kan number of labnya kalian buat satu aja lain-lain biarin confirm ya kan tadi saya udah dapet 2 atau 3 ya terus kalian publish nah titulan saya udah buat tadi ya ini saya buat lagi nah begitu sudah publish kalian enter buat masuk ke balapannya kalian pilih mobilnya ingin kalian pakai tulen aku makanya tadi ferrari kan dan pakai ferrari sekarang mobil lain bisa pakai aku pakai ferrari nah buat settingnya ya disini kalian ke difficulty and setting masuk ke difficulty tapi di patar difficulty nya kalian setting yang unbeatable gripping assist nya kalian setting custom custom nya kan breaking nya assist atau steering nya assist udah itu aja selebihnya ini gak ngaruh sekarang kita juga sambil nyari difficult bonus credit jadi cukup lah 50% oke kita back nah karena tadi ini ya auto semua kalau kalian menggunakan keyboard kalian carilah pemberat kalau kalau kalian malas saya dekan W kalian cari pemberat kalau saya menggunakan port disini setelah kita start rest nya asesikan nah itu rest nya start kita sendiri gak ada pembalap lain bukan saya pakai keyboard jadi keyboard nya saya tahan saya bisa bebas AFK gitu tangan bebas mau ngapain kita bakal lihat satu lap nya ngabisin berapa waktu jadi kita bisa nentuin waktunya berapa lama untuk 10 balapan karena kita 1 balapan cuma 1 lap ya kalau kalian pengen kencang lagi kalian bisa menggunakan mobil yang Terry X atau S2 tergantung settingan mobilnya lagi itu bakal dapat di 1 menitan itu kalau untuk S1 ini dapat 1 menit lebih dikit dulu kita saksikan aja bentar lagi ini bakal finish kita finish kita saksikan nah berarti 1 lap nya 1 menit 7 detik kalau untuk 10 lap bisa dikatakan sekitar 11 menit habis 15 menit lah kalian menyelesaikan satu misi hall of fame hal of fame ini karena menunggu loading lagi ya kan kalian enter aja kita like bebas mau kalian like bebas nah disini kita lihat apakah masuk balapan kita tadi di hall of fame tadi ini 3 2 3 2 5 4 5 langsung ke menu ke echo leds cari halofem tadi kita mainnya rotres ya masuk guys tadi tiga tadi tiga sekarang sudah empat dan itu berlaku buat semua jenis balapan yang ini win 10 blablabla with the drivator difficulty set to unbeatable karena ini saya tadi udah ngerjain yang kau suka antri yang ini bakal saya perjain tapi saya pengen menyelesaikan yang ini dulu oke guys sekian dulu video dari saya kalau kalian suka silahkan like share subscribe dan comment biar kalian tidak ketinggalan di video-video berikutnya ingat ini bukan cheat ya ini memanfaatkan fitur yang ada di forza Horizon 5 ini bukan ngecit ya mudah-mudahan ini fitur masih bisa kalau misalnya ada update ini fitur masih bisa dipakai mudah-mudahan oke sekian dulu video dari saya sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati